Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Hari ini saya, Apoteker Zainul Rahman Dari Apotek Desang Parma Akan memberikan informasi Pengetahuan kepada Anda Bapak-Ibu sekalian Terkait dan sibuk Terkait dan sibuk Bapak-Ibu sekalian Kita ketahui bersama Bahwa obat-obatan itu adalah suatu bahan kimia Yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan Atau menyembuhkan seseorang dari suatu penyakit Nah pengetahuan kita akan bagaimana menggunakan Menyimpan dan memusnahkan obat Itu dibutuhkan untuk menghindari kesalahan Atau penyalahgunaan obat Yang mungkin berdampak serius Terhadap kesehatan kita Penting adanya peran Apoteker Untuk menyampaikan informasi yang benar Demi tercapainya kesehatan masyarakat Nah inilah program dari kami Apoteker Indonesia Yaitu program Dagu Sibu Apa itu? Kata lain dari Dapatkan Gunakan Simpan Dan Dan buah Apa yang dilakukan? Ini dilakukan terhadap obat-obatan yang Kita dapatkan Bapak Ibu sekalian Ketika kita menginginkan suatu obat Percayakanlah Dapatkanlah obat itu Secara benar di tempat obat yang resmi Tempat pelayanan obat yang resmi Adalah Apotek Inilah Apotek Karena dimana Disana ada praktek Seorang apoteker Yang mengetahui Segala macam obat Tergantung dengan Apa yang penyakit yang Anda Teluhkan Inilah seorang apoteker Jadi apapun tentang obat Kita konsultasikan Dengan apoteker Untuk mendapatkan obat Yang pasti aman Pasti bermanfaat Dan yang pasti berkuat Bapak Ibu sekalian Kalau kita ingin mendapatkan obat Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah Lihat Penggolongan obat Ini obatnya Obat keras Atau obat bebas Atau obat nakoti Yang harus jelas Yang kedua adalah Perhatikan peringatan Yang ada di dalam brosur Ini untuk apa Dan yang paling penting adalah Perhatikan Kada luar Karena obat itu punya kada luar Nah inilah penggolongan obat Yang harus kita ketahui Ada tiga macam penggolongan obat Ada obat bebas Ada obat bebas terbatas Dan ada obat keras Untuk obat bebas dengan logo hijau Itu dijual bebas di pasaran Tanpa resep dokter Tapi sesuai dengan apa yang kita keluarkan Jadi jangan sembarangan juga Yang kedua adalah Obat bebas terbatas Ini hanya bisa didapat juga Di apotek dan cokok obat yang berizin Tidak boleh dibeli sembarangan Di warung Atau di mana Karena apa Karena ada kandengan yang benar-benar Harus diberikan informasi oleh apoteker Memang tidak memakai resep Jadi dijual terbatas Di apotek dan cokok obat bebas Yang ketiga adalah Logo merah Dengan tulisan huruf K Yang berarti itu adalah obat keras Yang artinya obat ini hanya didapatkan Boleh dengan resep dokter Dan tersedia hanya ada di apotek Berikutnya adalah Ada obat psikotropika Dan obat narkotika Ini obat-obat yang pasti harus Didapatkan dengan resep dokter Ini juga diresepkan bukan oleh dokter umum Yang biasanya diresepkan oleh orang Oleh dokter-dokter spesialis Spesialis Kejiwaan Kenapa? Kenapa ini mengobati kecemasan dan sebagainya Ada dua ya Psikotropika dan narkotika Berikutnya adalah Nah inilah Tanda pada obat bebas terbatas Yang pertama ada peringatan Nanti kita lihat tuh di kolok pemasannya Ada warna hitam Dengan bertuliskan Yang pertama ada Obat keras Baca aturan pakai Yang kedua Awas obat keras Hanya untuk obat umur Jadi memang harus diatur Yang ketiga Awas obat keras Hanya untuk bagian luar Ini biasanya untuk salep Yang keempat Awas obat keras Hanya untuk dibakar Ini ada obat-obat terkaitu yang seperti itu Yang kelima Awas Obat keras Tidak boleh ditelan Jadi kita lihat Ini obatnya memang obat Tapi tidak boleh ditelan Jadi jangan sampai Penyelitian oleh anak kecil Yang tidak tahu cara penggunaan obat Yang keenam adalah Obat keras Yaitu obat waksir Ini obatnya untuk lubur Obat waksir Bukan untuk lewat Saluran bencana Bukan untuk lewat mulut Baik Nah yang paling utama Kita harus periksa Tentang kadar luar sana Karena obat Walaupun itu bagus Sesuai dengan reset Tapi Kalau Tanggal kadar luar sana itu Sudah mendekati Atau sudah habis Maka obat ini sudah Berhilang kualitasnya Berhilang manfaatnya Bahkan Takutnya membuat Keracunan Jadi obat itu Kembali lagi Bahwa itu adalah Bahan kimia Yang harus tahu Manfaatnya Dan juga harus tahu Cara penggunaannya Dan yang ketiga adalah Harus tahu Kadar luar sana Nah Gunakanlah obat itu Secara benar Tidak boleh sembarangan Kenapa? Karena kalau sembarangan Dapat menyebabkan Kita Mendapatkan Hal-hal yang tidak diinginkan Baik Tips penggunaan obat Dengan benar Yang pertama adalah Sebelum penggunaan obat Nanti selama penggunaan obat Dan sesudah penggunaan obat Kalau sebelum penggunaan obat Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah Pastikan Obat yang digunakan Memang sudah betul Indikasinya Peruntukannya Yang kedua Obatnya Kemasannya masih baik Yang ketiga Baca peringatannya Yang keempat Pastikan Obat bisa langsung digunakan Atau hal tertentu Yang harus dilakukan Misalnya harus digunus dulu Harus dibuka dulu Dan sebagainya Dan Obatnya benar Minumlah obat Itu sesuai dengan waktunya Kan misalnya Tiga kali sehari nih Nah Kalau tiga kali sehari Berarti Kalau dua sehari 24 jam Dibagi tiga Berarti tiap enam jam Kalau empat kali sehari Berarti berapa? Tiap enam jam Jadi enam jam sekali Jadi harus Berikutnya adalah Perhatikan Untuk obat Obat yang akan digunakan Untuk orang yang hamil Atau orang yang menyusui Karena obat-obatan itu Kadang bisa berpengaruh Terhadap Kehamilan Berikutnya Gunakanlah obat Sesuai dengan Cara penggunaannya Cara penggunaannya Dites Apa diminum Apa digunakan Lewat Nah pada saat Menggunakan obat Lihat Perlu bantuan Orang lain Untuk Menggunanya Kita harus memastikan Bahwa penggunaan Itu sudah tepat Harus tertelan Nempel pada luka Obat tetes Harus masuk Dan Masuk dan Kena pada Tubuh yang sesuai Contoh Yang pertama adalah Obat tetes mata Ini caranya bagaimana Yang pertama Karena ini berkaitan Dengan mata Pertama yang kita lakukan Mencuci tangan Yang kedua Jangan sampai Kita kena Ujung dari pipetnya Jadi pasti buka Jangan kena ujung pipet Karena itu dapat Menyebabkan kotor Pada obat kita Yang kedua adalah Mata Kita buka lebar Kita Dongakan ke atas Seperti gambar Dan kita teteskan Sesuai dengan Anjuran Beberapa tetes Setelah kita tarik Kelupuk matanya Dan kita Biarkan beberapa saat Dan kita kedipkan Baru Sisa Tetes mata Yang lebih hanya Kita bersihkan Dengan kasa Steril Berikutnya adalah Salop mata Salop mata Yaitu Berupa salop Tapi yang digunakan Pada mata Bagaimana caranya Sama seperti yang tadi Kita cuci tangan Jangan sampai Menyetuh Juntuknya Tarik kelupuk mata Oleskan secara Pipis Dan pejamkan Selama 2 menit Setelah dipejamkan Kita akan bersihkan Sisanya dengan Kasa steril Ini contohnya Obat Erlamiserti Yang berikutnya Adalah Tetes hidung Obat tetes hidung Biasanya digunakan Untuk Melegakan Hidung Contohnya Obat-obat Seperti yang di samping Ini Untuk melegakan Hidung Perhatikan juga Penggunaan Pada bayi Karena ada dosisnya Pertama yang sama Kita bersihkan hidung Bisik-bisik Bersihkan Tangan Buka Duduk Dan demakan kepala Masukkan pipet Sampai 1 cm Kekeskan Tahan posisi kepala Menengah Sedih Selama beberapa menit Habis itu Kita Biasa Baru Kita Bila Seujung pipet Dengan air panas Baru kita tutup Dan kita cuci Tangan dari Bisa obat Yang berikutnya Adalah Obat Semprot Hidung Berbeda dengan TSS Kalau semprot Adalah Disemprot Nanti ya Ujungnya Tidak usah Menghidup Ya Itu dengan Cara menghirup Menghirup Bersihkan hidung Tepuk kepala Sedikit saja Kedepan Kocok dengan Kuat Obat semprot Karena itu Biar Larut Kemudian Ujung spray Kita masukkan Kelubang hidung Dan kita tekan Dan Setelah Ditekan Kita akan Semprotkan Sesuai dengan Aturan Nah ini adalah Contoh Penggunaan Obat Semprot hidung Nah Dikocok Dibuka Kemudian Kita semprotkan Yang berikutnya Adalah Tetes Telinga Ini adalah Obat Berupa Syairan Ya Yang akan Diteteskan Kedalam Telinga Bagaimana caranya Yang pertama Telinga Dibersihkan Tengah kita Kuluh Dibersihkan Tengah kita Dicuci Setelah Tering Baru kita Muka Penutupnya Kita teteskan Ketelinga Beberapa Tetes Sesuai Dengan Anjuran Dari Dokternya Setelah itu Kita Sebentar saja Miring Setelah ditetes Habis itu Kita Balikan Kepala Kita Ya Seperti itu Dibuka Dites Miring Dikit Ditetes Setelah Ditetes Baru Kita Balikan Kepala Kita Nah Supositoria Ini adalah Penggunaan Khusus Obat Yang Digunakan Dengan Cara Memasukkan Sebuah Obat Berbentuk Peluru Di dalam Lubang Dibur Ini Biasanya Pada Pengobatan Hemoroid Atau Pada Anak-anak Adalah Pengobatan Penurun Panas Contohnya Obat Penurun Panas Lewat Dibur Dengan Cara Yang Sama Biasanya Ini Butuh Bantuan Orang Lain Kalau Sendiri Bisa Juga Biasanya Pada Orang Dewasa Tapi Kalau Buat Anak Kecil Atau Orang Yang Langsia Kita Bantu Dengan Cara Apa Ya Sama Cuci Tangan Kemudian Kita Semprotkan Spositorianya Dengan Air Biar 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 Agak Bunak Kita Buka Seperti Seperti Ini Kita Buka Kemudian Pasien Kita Suruh Untuk Membuka Celananya Kemudian Kita Angkat Kakinya Kita Usahakan Untuk Memasukkan Lewat Lubang Ketika Sudah Masuk Dan Ditekan Kita Tekan Juga Bokong Pantaknya Selama 15 Min Agar Obatnya Masuk Dengan Sempurna Dan Berat Nah Bapak Ibu Sekalian Konsultasikan Bagaimana Cara Penggunaan Obat Bagaimana Dosis Obat Dan Bagaimana Efek Samping Obat Hanya Kepada Seorang Apotek Nah Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Menyimpan Tadi Sudah Mendapatkan Menyimpan Kemudian Menyimpan Kenapa Penting Karena Obat Kalau Tidak Disimpan Benar Maka Obat Akan Rusak Dan Mudah Expire Tanpa Melihat Waktunya Ya Ini Adalah Cara Penyimpanan Obat Yang Benar Ini Ada Terlihat Bagaimana Obat Cairan Dibedakan Dengan Obat Yang Tablet Kemudian Ada Yang Minyak Dan Seterusnya Ini Dibedakan Kalau Bisa Punya Lemari Obat Tersendiri Nah Bacalah Aturan Penyimpanan Jauh Dari Cangkauan Anak Dan Simpan Dalam Kemasan Dengan Etiket Yang Benar Jadi Jangan Sampai Tukar Etiket Periksa Tanggal Kadeluarsa Dan Kondisi Obat Dan Kunci Almari Karena Takutnya Disalah Gunakan Oleh Seperti itu Nah Sekali lagi Kami ingatkan Konsultasikan Apapun Cara penyimpanan Obat Dengan Apotekar Karena Butuh Kondisi Yang Berbeda Pada Setiap Terakhir Cara Pembuangan Obat Penting Karena Obat Tidak Boleh Dibuang Sembarangan Karena Kalau Misalnya Dibuang Sembarangan Maka Dia akan Membuat Rusak Membuat Rusak Karena Membuat Rusak Tips Membuat Obat Yang Benar Satu Hilangkan Labelnya Dari Wadah Yang Kedua Untuk Apsul Tablet Ataupun Bentuk Padatan Air Hancurkan Dulu Dan Campur Dengan Tanah Karena Tanah Ini Akan Menetralisir Dari Kandungan Obat Untuk Cairan Boleh Dibuang Di Kloset Tapi Biasanya Dicampur Dulu Dengan NACL Atau Lainnya Supaya Yang Lain Jadi Jangan Dibuang Sembarangan Juga Jadi Kalau Bisa Lebih Bisa Dikumpulkan Dan Ditipkan Di Tempat Pembuangan Khusus Untuk Obat Obatan Nah Berikutnya Adalah Pengusnahan Tadi Dibuang Dan Dibusnahkan Tadi Sama Ciri-ciri Obat Harus Kita Tahu Obat Obat Rusak Yang Pertama Obat Yang Kedilu Yang Kedua Kemasannya Udah Rusak Yang Ketiga Obat Yang Berubah Warnanya Bau Dan Rasa Obat Tetes Mata Yang Sudah Terbuka Lebih Dari Satu Tetes Mata Tidak Boleh Lamaan Dibukanya Jadi Harus Segera Digunakan Kesalahan Membuang Obat Tapi Tidak Dibuka Tidak Dibuang Tidak Dibuang Jadi Kalau Mau Buang Obat Semuanya Dikeluarkan Obat Dibuang Baru Dibuang Ke Tanah Untuk Plastiknya Dibuang Tersendiri Temasannya Dibuang Jadi Jangan Dibuang Bersama Sekali Lagi Konsultasikan Dengan Apoteker Di Apotek Bagaimana Cara Membuang Obat Dengan Benar Apapun Silahkan Konsultasikan Kepada Kami Di Apotek Nizam Farma Bersama Saya Apoteker Zengur Rahman Hakim Magister Farmasi Apoteker Penang Jawa Apotek Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersendiri